ya mencapai 1200 watt sekitar seperti ini prosesnya 1000 sampai 1300 watt sedang proses pencucian oke jadi sudah matang untuk soto nya ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua oke jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi seputaran PLTS jadi di depan ini ya sudah ada inverter pursin wave dengan kapasitas 3kw atau 3000 watt merek kenika yang berwarna orange ini ya jadi di hari ini ya saya akan tes uji beban ya yaitu menggunakan peralatan elektronik untuk menguji beban oke sebelum itu kita akan lihat posisi ya posisi di baterai saat ini cukup bagus mencapai 100% ya dia punya baterai hampir full atau sudah full 27% jadi seperti ini kondisi baterai saat ini dan power dari MPPT ya mendapat 600 watt ya sekitar 600 watt terbaca seperti ini 39 volt 600 watt jadi dengan kapasitas solar panel 900 WP oke sekarang beban ada disini ya beban hanya lampu-lampu aja sebesar 60 watt dan kabel sudah saya siapkan nah ini kabelnya ya jadi kabelnya sudah memakai kabel roll ke bawah ya jadi seperti ini jadi kita monitor untuk aki ya baterai mencapai 27 volt ya dengan sistem di seri 2 buah menghasilkan 24 karena inverternya sistem 24 volt ya jadi bebannya ya sudah ada di bawah seperti ini sudah saya siapkan ya pemanggang roti pemanggang roti dengan kapasitas 600 Watt ya oke kita cek untuk kapasitasnya ya jadi pemanggang rotinya seperti ini kita cek ada di baliknya ya nah jadi seperti ini dia punya spesifikasinya mencapai 600 Watt oke kita lanjut untuk mengetahui kompor induksi ya ya kompor induksinya seperti ini dia mencapai 2000 Watt oke kita lihat untuk di baliknya ya jadi seperti ini seperti ini ya 1200 Watt untuk batas maksimalnya 1200 Watt ya kita akan lanjut mengetes beban 600 Watt dengan 1200 Watt dan ditambah lagi nanti kita akan mencuci dengan mesin cuci ini apakah mesin cuci ini hanya sekitar 500-600 Watt juga jadi apakah sanggup inverter 3000 Watt Kenika ini untuk menahan beban seperti itu ya inverternya seperti ini ya dan dia punya spesifikasinya seperti ini oke kita lanjut untuk memulai dan sebelum memulai kita lihat timing atau waktu ya sekarang ya jam menunjukkan ya jam 13.56 atau hampir jam 2 siang oke kita lanjut untuk melihat dia punya solar panel di atas untuk cuaca juga apakah mendukung atau tidak ya langsung kita naik tangga untuk menuju solar panel yang ada di atas genteng atau di atap oke jadi solar panelnya seperti ini ya yang bagian di atas ini yang untuk pengetesan uji coba jadi 150 WP dikali 6 lembar nah jadi totalnya 150 kali 6 dan untuk yang dibawa ini kita pakai untuk sistem on grid on grid inverter jadi dikombine dengan PLN sedangkan yang ini inverter off grid 6 lembar dikali 150 WP oke cuaca ya seperti ini rada mendung dan yang ini 500 WP kali 2 baru dipasang untuk belum diinstalasi ya simak terus kelanjutannya ya langsung kita uji coba ya jadi sudah siap semua untuk peralatan memasak dan yang lainnya oke sekarang sudah dimasukkan roti ya untuk memasak roti dan kita akan langsung colokan dan aki ya sudah menunjukkan 27 volt oke langsung kita colokan untuk dia punya stop kontaknya ya langsung kita colokan kita on kan ya oke sudah on ya kita langsung kita ikan dan terbaca ya di wattmeter hanya satu alat panggang roti ya kita lihat alat panggang roti sudah menghasilkan 600 watt ya ya itu seperti ini 650 watt hanya alat roti solar panelnya sekarang 645 watt nah baterai sekarang hampir 25 24,8 oke kita lanjutkan untuk memasak dengan kompor induksi ya kita memasak dengan kompor induksi ya sudah disiapkan soto ayam dan dengan pengaduk langsung kita colokkan dia punya stackernya ya dan power sudah on ya ya seperti ini jadi power on dan panggangan sedang on panggangan roti oke langsung kita on kan ya dia punya wattmeter wattmeter nya berapa memakan untuk beban ini ya jadi seperti ini ya wattmeter nya tertera 1590 jadi antara 1500 ke 1600 seperti ini oke dan solar panel ya mendapat 2300 watt ya karena cuaca agak mendung kita langsung cek lagi dan sudah mengeluarkan dia punya asap ya untuk ya untuk roti panggangan sudah matang sudah mengeluarkan jadi seperti ini ya sudah kering kita tunggu matang untuk sotonya simak terus sobat-sobat oke sekarang masih proses memasak dan sudah mengeluarkan asap sekarang kita tes mesin cuci ya kita nyalakan mesin cuci ya kita cari powernya dulu ya powernya dan kita colokkan ke sini ya oke dan kita hidupkan ya jadi berapa watt ya memakan total beban kita langsung on kan ya sudah on ya jadi memakai otomatik mesin cuci ya dan kita lihat lagi sotonya ya sotonya sudah mulai mendidih asapnya dengan kita aduk supaya merata dan beban ada di sini ya dan roti sudah matang oke kita lihat mencuci sudah mulai mengucurkan air ya jadi bebannya masih cuci dengan alat masak induksi seperti ini oke lihat aki posisi ya sekarang 24 volt dan masih oke seperti ini ya aki nya atau baterai ya simak terus sobat sobat untuk uji beban inverter 3000 kW genika oke sudah mulai matang ya untuk kompor induksinya dan sudah mendidih seperti ini kita lihat wattmeter nya di atas dan proses mencuci juga sedang proses kita lihat wattmeter nya sekarang mencapai 1000 watt lebih ya wattmeter nya mencapai 1200 watt sekitar seperti ini prosesnya 1000 sampai 1300 watt sedang proses mencucian oke jadi sudah matang untuk soto nya dan uji coba untuk inverter sampai disini yaitu berbagi atau sharing nya semoga bermanfaat untuk sobat sobat semua terima selamat Terima kasih.